HP 1 jutaan dari Samsung bisa buat main PUBG nggak ya? Yuk kita los bareng-bareng! Skui! Halo Sobat Top Share, balik lagi sama Andika di sini di Cicet Gadget. Samsung secara resmi telah meluncurkan HP terbaru mereka, yakni Galaxy A03s sebagai penerus sang kakak nih, Galaxy A02s yang sudah diluncurkan pada bulan Januari 2021 ini. Untuk spesifikasinya, si Galaxy A03s ini sudah banyak memiliki pembaharuan daripada si A02s, seperti sudah menggunakan USB Type-C dan juga menggunakan chipset yang memiliki performa yang cukup bagus di kalangan HP entry-level. Nah, ngomong-ngomong tentang si performa dari Galaxy A03s ini, kira-kira HP ini bisa nggak sih kalau buat main game seperti PUBG, Mobile Legends, dan Genshin Impact? Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Top Sale Indonesia. Untuk si Galaxy A03s ini sudah menggunakan chipset Mediatek Helio P35, yang diklaim memiliki performa yang handal di kelas HP entry-level. Chipset ini ditemani 4GB RAM dan juga internal memory sebesar 64GB. Untuk baterai si Galaxy A03s ini sendiri memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh. Wah, besar sekali ya! Saat dites, HP ini mendapatkan skor AnTuTu di angka 100 ribuan, dengan CPU 37 ribuan dan GPU sebesar 15 ribuan. Untuk Geekband testnya, mendapatkan skor 173 untuk single core dan 893 untuk multi core-nya. Dari hasil skor yang didapat, chipset Mediatek memang bukan chipset yang kuat untuk diajak ke kekebutan. Terus kalau HP ini buat main game, kuat nggak ya? Disclaimer dulu ya teman-teman, sebelum kita buat main game, HP ini bersuhu 28,3 degrees Celsius, dan HP ini juga aklus sambungan ke Wi-Fi. Saat dicoba untuk bermain Mobile Legends, settingannya bisa mencapai high dan belum bisa di settingan ultra. Pengalaman bermainnya pun cukup oke, meskipun terkadang sempat merasakan frame drop. Kontrolnya pun juga cukup responsif. Saat bermain Mobile Legends di settingan high selama 30 menit, menghabiskan baterai sebanyak 6% dan suhu HP-nya naik menjadi 35 derajat Celsius. Saat digunakan untuk bermain PUBG, settingan tertinggi yang bisa didapatkan di settingan balance medium. Tapi, biar mainnya lebih enak nih, kalian bisa menggunakan settingan smooth medium. Dengan menggunakan settingan ini, pengalaman bermainnya pun cukup oke saat masih di awal-awal permainan. Tapi, saat di pertengahan hingga akhir permainan, cukup terasa frame drop-nya. Saat bermain PUBG di settingan smooth medium selama 30 menit, menghabiskan baterai sebanyak 7% dan suhu HP-nya menjadi naik 31 derajat Celsius. Kalau buat main Genshin Impact, jangan terlalu berharap lebih ya sobat topsell, karena meskipun di settingan yang paling rendah, masih sangat terasa frame drop-nya. Saat bermain Genshin Impact selama 30 menit, menghabiskan baterai sebanyak 12% dan suhu HP naik menjadi 35 derajat Celsius. Kesimpulan tentang performa yang diberikan si Galaxy A03 ini, meskipun menggunakan chipset Mediatek, performa yang diberikan juga lebih bagus daripada chipset Snapdragon di kelas HP edit level. Terbukti, HP ini mampu menjalankan game yang paling berat, ya meskipun menjalankannya dengan settingan yang paling rendah. Oke-oke aja nih buat teman-teman yang main game cuma buat hiburan. Oh iya, kalian bisa berbelanja HP ini nih dengan hanya mengklik link yang ada di kolom deskripsi ya. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share channel Youtube Pompsel Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.